Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Sylvie Di channel youtube Black Army ID Yaitu salah satu channel youtube resmi Dari GSA Sport Indonesia Sebelumnya saya ingin mengucapkan Dan terima kasih kepada sobat bediler Yang mau mampir ke channel youtube kami Dan mungkin ada diantara kalian Yang masih belum subscribe Jadi saya ingatkan untuk langsung saja Tekan tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan informasi Informasi menarik mengenai senapan angin Dari GSA Sport Indonesia Nah langsung saja ya Sobat bediler, di video kita kali ini Kita akan mengulas tuntas Mengenai senapan angin yang ada di hadapan saya Yaitu senapan angin Sab Jawa OD25 Nah untuk tampilan dari senapan anginnya Bisa kalian lihat sendiri ya Oh iya sebelum itu Buat sobat bediler yang di rumah ini Sudah mempunyai senapan jenis ini Kalian bisa banget ya Untuk menceritakan pengalaman kalian Ketika kalian berburu menggunakan senapan jenis ini Jadi hewan apa saja Yang sudah kalian tumbangkan Menggunakan senapan jenis ini Dan untuk sobat bediler lainnya Kalian juga boleh nih Untuk meremaikan kolom komentar Dengan nama kalian Asal kalian Atau kalian juga ingin menceritakan Pengalaman-pengalaman kalian Ketika kalian berburu hari ini Oke kita lanjut Untuk mengulas senapan anginnya Bisa kalian lihat sendiri ya Untuk tampilan popornya Ini memiliki motif yang keren banget Dan juga bagus banget Jadi untuk senapan jenis ini Itu tidak hanya bagus untuk berburu Tetapi cocok banget Buat kalian yang suka mengkoleksi senapan Senapan angin ya sobat bediler Karena ini tampilannya juga bagus banget Untuk senapan jenis ini Itu senapan yang cocok untuk small game Atau berburu hama ya Seperti tikus Seperti itu sobat bediler Nah langsung saja nih Kita mulai untuk di bagian depan Yaitu di bagian larasnya Untuk larasnya ini Terbuat dari bahan baja Dengan panjang 65 cm OD 8 mm Nah jadi ini juga sedikit berbeda ya Dengan senapan yang lainnya Karena senapan yang lainnya Yang biasa itu memiliki panjang laras Cuma 60 cm loh 60 cm mohon maaf Sedangkan di bagian larasnya ini Memiliki panjang 65 cm Jadi termasuk laras panjang ya Untuk jarak dari senapan angin ini Itu bisa menjangkau ke jarak 60 meter Dengan titik akurasi di titik 20 meter Sobat bediler Dan di bagian larasnya Ini juga sudah dilengkapi Dengan visir di depan dan juga di belakang Jadi visirnya ini nanti Membantu kalian Membidik mangsa di jarak yang dekat Tetapi untuk jarak yang jauh Saya sangat menyarankan kalian Untuk selalu menggunakan teleskop Oke kita lanjut Untuk di bagian tabungnya Tabungnya ini memiliki OD 25 mm Sobat bediler Untuk tabungnya ini juga sudah Double seal ya Jadi bagus banget Nah untuk pengisian tabungnya sendiri Karena senapan angin ini Jenis uklik Atau sak Jadi kalian masih harus memompanya secara manual Di sekitar pompaan 4 sampai 15 mm 15 kali pompa ya Sobat bediler Mohon maaf Jadi termasuk besar ya Tetapi jangan khawatir Untuk powernya sendiri Senapan angin ini juga memiliki power yang besar Sobat bediler Jadi gak rugi ketika kalian membuang tenaga Untuk memompanya Kita lanjut untuk di bagian belakang nih Yaitu di bagian grendelnya Grendelnya sendiri ini grendel putar ya Jadi nanti kalian tinggal memutar Dan akan otomatis memantul ke belakang ya Sobat bediler Untuk mimisnya Ini coak samping Dengan diisi mimis secara single suit Jadi kalian masih harus Mengisi satu persatu Untuk di bagian mimisnya Kita lanjut di bagian picunya Picunya ini masih belum dilengkapi Dengan safety trigger Jadi nanti kalian harus selalu berhati-hati Ketika memegang di area picunya Oke kita lanjut di bagian popornya Popornya ini terbuat dari Bahan kayu mahoni pilihan Dengan model gamo Atau lubang 2 disini Sobat bediler Dan di bagian ujung popor Ini sudah dilengkapi dengan Pantalan popor Yang terbuat dari bahan karet Jadi pas waktunya Kalian tuh gak sakit di bagian sininya Sobat bediler Nah itu tadi untuk Ulasan mengenai senapan anginnya Tetapi perlu diingat Di GSA itu Tidak hanya menjual senapan angin Tetapi kita juga menjual Aksesoris-aksesoris senapan angin Seperti mimis Pompa PCP Itu kita juga ada Ataupun peredam Dan juga teleskop Kebetulan kita disini Ada beberapa contoh merek teleskop Seperti ini Ada dengan merek Spike Zoom ukuran 4x32 Atau kalian juga mau Dengan merek yang lainnya Ini ada dengan merek Basnel Seperti ini Zoomnya sama standar Untuk senapan PCP Untuk senapan sub ya Jadi untuk zoomnya 4x32 Tetapi buat kalian Yang mau mencari teleskop Untuk senapan PCP nya Ataupun teleskop besar Itu kita juga sedia ya Sobat bediler Jadi langsung saja nih Untuk info pemesanan Atau pengorderan Kalian bisa langsung Menghubungi nomor CS kami Di nomor yang sudah tertera Di layar kaca kalian Ataupun nanti kalian juga bisa Untuk klik link Yang ada di kolom deskripsi Ataupun kolom komentar Sobat bediler Selanjutnya Untuk sistem pembayarannya Disini kita melayani sistem Pembayaran lunas Yaitu melalui rekening resmi Perusahaan kami Di UD Sukses Mulia Jaya Jadi selain nama itu Dipastikan itu adalah penipuan Jadi kalian harus hati-hati Selanjutnya Kita juga melayani Sistem COD Atau bayar di tempat Yang pastinya dengan syarat Dan ketentuan Yang berlaku Keseluruh Indonesia Jadi buat kalian Yang rumahnya jauh Bahkan di luar pulau Jawa Itu kalian juga bisa banget Untuk order di kita ya Bahkan di kita itu juga ada garansinya Jadi dijamin aman banget Dan juga terpercaya Nah itu tadi video kita kali ini Saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang mau nonton video kita Dari awal sampai akhir Dan semoga video kita ini Dapat membantu Dan juga bermanfaat Buat sobat bediler di rumah Yang pastinya saya ingatkan Untuk jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita Supaya kalian tidak ketinggalan informasi Dari GSA Sport Indonesia Saya disini saya pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati